mesin kita mati woy woy miring-miring gini oh my god oh my god sampe miring-miring gini kenapa? guys ini ngomplang guys halo teman-teman semuanya selamat datang kembali di channel di kenada peratama guys and welcome back to my channel teman-teman semuanya dan alright kali ini kita akan bermain game true driving eh more true driving simulator teman-teman semuanya dan ini adalah update updatean terbaru di tahun 2021 ini teman-teman ya walaupun updateannya itu ada di 24 Desember 2020 tapi gapapa karena ini updatean terbaru guys dan btw teman-teman kalian bisa lihat ini aku ada di tengah-tengah perkebunan waduh tengah-tengah sawah guys ini guys sawah yang luar negeri ya ini ada di tengah-tengah bener-bener di tengah dan kita kali ini akan mengangkut super duper panjang dan super duper berat dari muatan kita kali ini ya teman-teman semuanya kita akan mengangkut alat pertanian tuh di belakang sana ya guys ya waduh mantap kali ini ini dia muatannya waduh gak bisa ya kameranya gimana sih ini waduh parah guys yaudah gak apa-apa ya pokoknya itu ya muatannya di belakang itu teman-teman dan terjadi masalah teman-teman disini seperti yang kalian lihat pojok kiri atas itu ya teman-teman itu bensin kita udah tipis dan kita juga ngantuk tapi kita harus lanjut di episode kali ini kita harus terus aja waduh parah kali kita kehabisan bensin dan juga ngantuk guys alright dan sebelum kita mulai perjalanan kita dan mari kita satukan hati dan satukan pikiran kita dan kita berdoa dulu teman-teman semoga dilancarkan dalam segala sesuatunya Tuhan terima kasih Tuhan untuk berkatmu yang luar biasa di dalam hidup kami untuk kasihmu untuk kasihmu Tuhan untuk rencanamu yang telah kau rencanakan terhadap hidup kami kami mengucap syukur dan Tuhan berkati kami pada hari ini Tuhan berkati keluarga dan keuangan kami Tuhan berkati teman-teman dan orang tua kami dan hubungan kami dengan pasangan kami Tuhan berkati pekerjaan dan studi kami dan Tuhan bikin berhasil apa yang sedang kami kerjakan pada hari ini amin alright guys kita langsung aja kita nyalakin engine nya dan jangan lupa sepionnya kita nyalain juga oh reik mantap ya reik mantap dan kita langsung aja guys ya aduh ini semoga kita sampai sampai di jalan raya karena enggak enggak kekurangan bensin guys ya karena ini muatannya panjang banget dan juga waduh guys bentar guys ya ini muatannya panjang dan juga ngeri guys waduh ini bisa nggak ini nyangkut nggak ini kira-kira guys bentar teman-teman waduh kayaknya nyangkut guys ngangkut gitu semoga nggak nyangkut ya karena ini muatannya panjang dan berat banget guys trailer muatan pada hari ini panjang dan berat banget semoga bisa ya oke sampai ngesot-ngesot dong truk kita dong oke mantap kali kita pakai kamera samping aja gini teman-teman nah ini dia teman-teman ya kita ada di tengah-tengah sawah sebentar teman-teman sebentar guys kita akan atur bannya ketinggian bannya kita akan tinggiin dulu coba guys ini nggak bisa nih kalau nggak ditinggikan nih guys ya karena situasi jalannya kayak gini guys waduh parah kali ini oke lanjut spionnya mana spion spion oke waduh sampai ngedem banget truk kita guys astaga berat banget ini asli gila gokil 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 ini waduh parah kita lama di tengah-tengah sawah guys waduh mata kali ya dan ini pengalaman pertama di board truk driving simulator ya kan muatan dengan panjangnya kayak gini dan berat juga guys kerasa banget ini beratnya guys karena kenapa kerasa karena ini dia nggak bisa cepet-cepet guys dan bensin kita udah limited edition mudah kuning guys apa kita akan kehabisan solar di tengah-tengah sawah guys waduh semoga enggak ya semoga enggak ya karena ini masih jauh banget ya dari pembensin kesalahanku kemarin waktu aku nyari muatan gak isi bensin dulu guys waduh itu itu kacau banget tapi nggak papa jadi bikin konten hari ini ya kita kehabisan bensin waduh mantap waduh dan ini masih panjang banget sih ini masih kapan ini kita sampai ya kemarin itu aku nyari muatan ini itu emang jauh banget sih dari jalan nah ini dia rintangannya itu semoga bisa ini tuh semoga bisa ini jalannya berpiluk-piluk mana jalannya berlubang-lubang lagi dan bensin juga udah kuning lagi aduh parah waduh semoga kita bisa sampai di jalan raya tepat waktu ya eh kalau di jalan raya dipom bensin tepat waktu teman-teman semuanya ya jadi enaknya kalian main di World Truck Driving Simulator itu kita bisa cari muatan itu banyak banget jenisnya ya kan temen-temen salah satunya ini yang ada di tengah-tengah sakwa ini dan resikonya juga banyak banget guys dan apalagi eh 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 kita belasak-belasak dong belasak-belasak sampai ke pinggir-pinggir itu ya waduh semoga sampai ini dan you full hashran oke kita kehabisan bensin guys kita kehabisan bensin guys Hai mesin kita mati woi woi mesin kita mati guys kita kehabisan bensin Astaga Oh kita telepon ini guys nah alright kita dapat bantuan bensin sedikit sekali yaitu ya Kenapa enggak full tank woi waduh yaudah kita lanjut lagi Oh masih netral giginya ternyata guys Oh itu dia nih ya teman-teman ya Tuhan bisa lihat tuh kanan kiri sawah ya sawah di Grand Truck Eko Grand Truck sampe yang di World Truck Driving Simulator ini temen-temen ini dia sawahnya dan ini dia efeknya ya kalau kita lewat tanah jalan tanah kan tuh efeknya kebul-kebul atau asapnya tuh tuh kalian bisa lihat tuh mantap kali kan hmm gokil sih ini sih kita lihat dari atas ya kamera atas ini dan kecepatan kita 50 km per jam ya cukup cepat dan semoga kita gak kehabisan bensin untuk yang kedua kalinya guys karena bahaya banget guys kita kita cuma dikasih bensin sedikit sekali guys ibarat kata tuh ya kalian ini kita belok kanan nih guys ibarat kata tuh ya kalian bisa nggak tuh Oh bisa waduh nabrak waduh nabrak terlalu bersemangat sampai nabrak ibarat kata tuh seperti ini kalian terjebak kehabisan bensin di tengah-tengah sawah atau tengah-tengah jalan jalan gitu kan dalam perjalanan kalian lalu kalian telpon temen kalian Bro beliin bensin dong ini aku kehabisan bensin nih atau solar ya kehabisan solar nih tolong beliin dong di tengah-tengah sawah dan temen kalian bawa bensin cuma satu botol aqua besar satu litera guys bayangin aja seperti itu ya guys ya waduh parah kali temen-temen kalian ya bayangin bensin cuma seliter parah kali padahal jaraknya berkilo-kilo waduh mantap kali guys waduh seperti itu teman-teman oke kita lihat dulu dari luar ya karena pemandangannya bagus ya pemandangannya oke menurut aku pemandangannya ini keren banget di kiri hutan di kanan sawah perkabunan ya bukan sawah ya perkabunan dan kita melalui jalan yang menurutku ini jalan setapak guys sebenernya guys seharusnya ini jalan setapak ini bukan jalan besar ini ya jalan setapak menuju ke tengah-tengah perkabunan perkabunan untuk alat-alat berat ya kalau di luar negeri gitu ya temen-temen ya alat-alat beratnya atau jalan menuju tengah-tengah itu gede gak kayak di Indonesia ya karena perkebunannya juga tipe perkabunannya juga beda seperti itu mantap dan kita melaju dengan lumayan kenceng ini dan waduh ini kayaknya aku harus pakai kamera dalam guys kita rasakan sensasinya guys miring-miring suspensinya yang aku suka dari World Troop Gravy Simulator ini adalah suspensi dari kendaranya dan itu lihat kalian lihat lagi di sisi kiri kalian lihat lagi itu guys lihat lagi apa bang itu bensin udah kuning-kuning lagi ya kan wuish 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 oke my god oh my god oh my god guys kita akan melewati ini guys semoga bisa langcar ya waduh kita akan melewati sungai sungai kah ini waduh sampai nabrak 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 bisa nabrak nabrak kita mundur dulu parah kalian waduh parah guys waduh parah kali tanggaka di banjir muatan kita semoga nggak nyantol ya oke aman muatan kita aman ya aman bersyukur ya muatan kita aman walaupun tadi truck kita sem sistem nabrak nabrak jadi nggak ada apa Dan di depan Jembatan kah Jembatan kah atau bukan Oh bukan nampaknya Parah kali guys Barusan kita lihat banjir guys Sampai nabrak Hampir tenggelam Trek kita hampir tenggelam Mantap Oh iya ini perkebunan lagi teman-teman Tapi entah milik siapa ya kan Oh ada traktor juga tuh Oke mantap Kelaksan jangan lupa Waduh kita kenceng guys 60-60 meter per jam Alright mantap sekali Dan melewati jalan yang berliku Naik turun dan bertanah-tanah Ria ini ya teman-teman Mantap kali ini guys Untung muatan kita berat ya Muatan kita Apa itu namanya sih Trailer kita di belakang tuh Berat ya teman-teman Karena itu mesin traktor Traktor kebun ya Perkebunan gitu lah pokoknya Aku gak tau nama alatnya apa Tapi ya seperti itu penampakannya Di belakang sana ya Spion kanan udah aku aktifin ya Kalian bisa lihat di kanan tuh Kanan atas Spion kiri di Letak spion aslinya Mantap kali Dan ini suspensi dari truk sendiri Sudah oke banget guys Untuk aku World Truck Driving Simulator ini Sudah oke banget Dan sebentar lagi kita Kayaknya udah sampai jalan raya nih Teman-teman semuanya Waduh kita sudah sampai Oh belum Oh udah Akhirnya perjalanan kita dimulai guys Ya kita udah sampai di jalan raya teman-teman Dan sebentar kita akan mencari Pomp bensin ya Tapi dimana Pomp bensinnya Gak tau guys Nanti kita berhenti aja Di pom bensin Dan Seperti dugaan ya Bensin kita habis lagi guys Waduh Parah yaudah Yes Nabrak dong Nabrak dong Sebentar dong bang Ini Request dulu nih bang Waduh Ini kenapa pada nabrakin aku Semua nih Mana gak bisa maju lagi Lo gak mau ngalah sih Ya ampun Yaelah Ditabrak mulu guys Oke kita maju sekarang Langsung gigi 2 gak tuh Langsung gigi 1 dong Masa gigi 2 Nah Itu truk gak mau ngalah guys Ya ampun Astaga Padahal udah lampu asap Sudah aku nyalain guys Tapi truk itu gak mau ngalah guys Oh dasar Awas lu ya Awas dia ya Gak tau Apa kita muatan berat gitu Dan kita posisi juga ngantuk guys Ngantuk berat tuh Kalian bisa liat ya Di pojok kiri atas tuh Sudah banyak banget guys Parah Dan Aku kasih bocoran ya Kalau kalian mau Muatan yang kayak Aku lakukan sekarang ini Ini muatannya ada disini teman-teman Ada di Paredo Kau jahunnya Pokoknya itu Dan Kita Tujuan kita kali ini Agak jauh teman-teman Disini Dan mungkin aku gak akan Full ngelatin videonya Teman-teman Gak akan full ngelatin videonya Mungkin akan Aku cut aja Nanti kita akan bertemu disana Mungkin Karena Aku gak mau terlalu lama ya guys Terlalu lama itu Membosankan buat kalian Ya seperti itu guys Kita nyalain Hacat aja guys Karena bensin kita juga Minimum banget Dan Ini perjalanan malam Dan juga Muatan kita juga Hmm Muatan kita juga Ya berat Dan Ini hujan guys Kita nyalin Weaver Oke Mantap Ini ampun Berat banget ya Sahasin Parah kali ini You are tyrant Oke Kita udah ngatuk berat guys Dan Kuatan kita Sangat berat Nampaknya Teman-teman My God Dan untuk grafik Di hujannya Boleh juga ya Teman-teman Ada air yang menempel Di kaca gitu Boleh Tuh Sesuatu yang Bagus Sesuatu Apa kayak Lampu jarak-jarak aja Biar 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 semua ya Kuturkannya Karena kita butuh Kecepatan penuh Untuk Menuju ke Combiensi Dan juga Tidur ya Teman-teman Semuanya Waduh Jadi gimana guys Hari-hari kalian Di rumah Semoga Aku membuat video ini Kalian terhibur ya Teman-teman Semuanya Dan semoga Kalian juga Terinspirasi Memainkan game-game Yang memainkan Mantap Dan Btw Thank you Buat kalian Yang udah Support Yang udah Like Yang udah Subscribe Yang udah Comment Di bawah Kalian Kalian semua Well good Dan kemarin Aku minta pendapat Ke kalian Akhir minggu Ini teman-teman Akhir minggu Entah di hari Sabtu Atau minggu Aku harus Game apanya Dan kita akan melalui Tilangan Dulu guys Nabrak Lagi guys Terima kasih kita kembali ke topik pembahasan ya menurut kalian apa yang harus aku upload di akhir pekan ini guys apakah SimCity, Bullet Angel, World Driving Simulator, atau GTS 2 dan pembencinnya mana sih, gak ada pembencin ya disini ya kalian boleh menyarankan ya, kalian boleh ada di komunitas itu udah aku bikin story teman-teman jadi kalian silahkan pilih, itu ada 4 pilihan disitu ada Bullet Echo, World Driving Simulator, atau SimCity, Bullet Angel atau Grantus Simulator yang kedua, mantap kalian boleh kasih saran, kalian boleh juga kasih saran dan untuk yang menunggu game Truck Simulator berikutnya ya di tahun 2021 ini akan banyak ada game-game baru ya tentunya jadi kalian tunggu aja, kenapa guys ini complang guys truk kita barusan kenapa complang, astaga ngebak kok kebangetan ya ampun ditabrak lagi, hmm mantap kita kehabisan bensin untuk yang ketiga kali astaga kita ditabrak mulut guys aduh udah semakin ngangkuk aduh ya gak usah nabrak juga kali bang 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 ya elah kalian kenapa sih nafsu amat untuk nabrak-nabrak gue hmm tuh, hmm tuh rasakan tuh ini gue harus gimana guys waduh ini terjadi kecelakaan yang luar biasa ini teman-teman semuanya aku ditabrakin dari tadi guys astaga dasar ya entah kenapa itu mereka seneng banget nabrakin aku guys wik 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 oke kita maju lagi teman-teman semuanya aduh ya ampun udah terlalu ngantuk ini supir kita guys tuh liat, kalian liat tuh ada kecelakaan beruntun oh gak kuat nyantol kah nyantol pohon kah ini kita harus gimana guys kalau gini guys caranya ya ampun ini harus gimana aku oh tabrak sekalian alas minggir gak bisa dong aduh parah eh udah ngantuk udah ngantuk guys iya iya tahu kamu ngantuk tapi sebentar dong ini lalui dulu dengan perjalanan yang berat ini dong oke akhirnya kita terbebas kita terbebas dari kutukan itu guys terbebas dari kutukan itu guys ampun astaga itu supir-supir pada demen banget nabrakin track aku ya guys aduh parah kali kita harus tepat menemukan pom bensin dan tempat tidur sebelum kita ngantuk di jalan eh tidur di jalan dan juga sebelum kita bisa bensin lagi guys waduh parah parah kan waaah ngantuk lagi guys ya udah nekat aja ini nekat aja temen-temen ya kita harus segera sampai menemukan pom bensin temen-temen ini ini karena ini kondisi gawat darurat guys asli gawat darurat gawat pake darurat pake banget lagi dan kemungkinan ya ini karena ini perjalanan terlalu jauh antara aku bikin part 1 part 2 atau aku akan cut aja nanti kita ketemu di kita ketemu di lokasinya aja atau gimana nanti aku akan gawat gawat waduh nabrak mah barusan kita waduh nabrak mobil dong gak keliatan mah gak keliatan karena ngantuk dan bensin kita juga astaga prihatin turut prihatin dan turut tuka cita ya atas kehabisan bensinnya waduh parah kali aku terlalu ya boy kayaknya aku terlalu ya mohon maaf temen temen ya karena aku panik guys sebenernya aku panik karena bensin habis solar habis dan juga ngantuk ya seperti ini ya gak bisa lihat apa-apa guys you are tired find a place to rest iya aku tahu aku harus mencari tempat keberhentian tapi sebentar dong ya tolong nanti dikit lah aku belum menemukan tempat bensin sabar dan akhirnya temen temen waduh ini kayaknya bukan tempat bensin ini tapi timbangan ini kayaknya ini guys bener kali ini timbangan astaga kita harus pelan pelan temen temen banget oke temen temen semuanya dan akhirnya penderitaan kita pada hari ini berakhir karena udah menemukan bensin ya sepanjang jalan seperti ini ya guys you are the you are tired find a place rest oke mantep kali ya sepanjang jalan udah melalui ya kalian bisa lihat tuh truk aku ya tire statusnya udah down banget karena dari tadi tabrakan ditabrak dan see you in the next video temen temen semuanya ini part pertama kita udah melalui dengan cukup ya cukup mengerikan ya karena habis bensin habis solar ya habis bahan bakar terus kita ngantuk kayak gini guys hehehe jengkel sebenernya temen temen dan kita banyak tabrakan tabrakan dan ditabrak dan sampai jumpa di part 2 temen temen semuanya part 2 nanti kita akan sampai di lokasi tujuan see you in the next video temen temen semuanya kalian semua will do dan stay cool and enjoy jangan lupa tetep keep safe ya temen temen keep safe temen temen semuanya jaga kesehatan kalian dan jangan lupa protokol kesehatan ya tentunya dan bye bye selamat menikmati